Selamat datang di Pecahkan, kita akan coba jawabin pertanyaan yang gue kumpulkan dari Instagram untuk kemudian dikompilasi dan bisa lo akses secara gratis di pecahkan.com Kali ini adalah Shaidi Rahman Dia nanya apakah masih bisa disebut stand-up komedi ketika kita gak nulis bahannya Maksudnya langsung spontan aja, ngejog di atas panggung sendiri kayak stand-up komedi Oke Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres, mesti angkat jembal dulu Tugasnya gilang sekarang, mencari contoh kasus dari pihak lain Misalkan temen saya, atau salah satu klien kami Ini aja gue bukan ngelawak aja, dia anggap darjog, gimana gue ngelawak gitu loh Sekarang dia tukang bully yang seneng mengajar Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah, lucu banget dah Yang membuat stand-up komedi disebut stand-up komedi bukan nulis atau enggaknya Tapi apakah yang dibawa di atas panggung itu keresahan yang datang dari pengamatan dan pengalaman dan orisinal diri sendiri Kenapa? Karena dulu, almarhum Aduh, gue lupa lagi Namanya yang suka joke telling di atas panggung yang udah meninggal Yang dulunya brand ambasador Lifeboy Pasti ada yang nyebut nih Taufik Safalas Susah banget nyari nama itu Taufik Safalas, almarhum Dulu juga pernah Melawak sendiri di atas panggung Tapi beliau, almarhum, bukan stand-up Beliau lagi joke telling Apa itu joke telling? Joke telling itu Kayak di atas panggung sendirian, bener-sendirian Ngelucu, bener Tapi dia ngomonginnya adalah Ada orang Indonesia Ada orang Arab, orang Amerika Sama orang Inggris Aduh, gede-gedean alat vital Joke gitu Atau kayak gini Lo tau gak joke yang Ada tiga vampir lagi nongkrong Semuanya pada pengen Membuktikan bahwa mereka adalah Vampir yang paling hebat Vampir pertama terbang Kemudian setelah Sejam balik lagi berdarah-darah Terus bilang Lo liat gak tuh Pertanakan sebelah sana Iya, gue liat Semua sapinya udah gue hisap Kemudian Vampir kedua Pergi 15 menit kemudian balik Berdarah-darah Hebat lo Lo liat gak tuh Desa yang ada disitu Iya, seluruh warganya udah gue hisap Semua darah Vampir ketiga Pergi Set Sedetik kemudian langsung balik Berdarah-darah Ini cepet banget gitu Lo liat gak tuh tiang listrik Lihat Nah, gue enggak Itu joke telling Pasti lo pernah denger joke itu sebelumnya Itu bukan stand up Stand up itu membutuhkan originalitas Makanya stand up komedi Stand up dalam stand up komedi Itu bukan berdiri Tapi Stand up for what you believe in Stand up for all right Sebuah Argumen Sebuah Pembelaan Nah, jadi ketika seorang Berdiri di atas panggung Berargumen Meluapkan Keresahannya secara komedik Menceritakan pengalamannya Pengamatannya secara komedik Dan itu orisinil datang dari keresahan dirinya sendiri Itu stand up komedi Terlepas ditulis Ataupun tidak Nah, sejujurnya Banyak yang kita pikir spontan Sebenarnya gak spontan Kayak Soleh tuh gak pernah nulis Kayak Mongol tuh gak pernah nulis Tapi dua-duanya Nulis Di dalam kepalanya Dave Chappelle juga gak pernah nulis tangan Tapi nulis dalam kepalanya Dave Chappelle tuh kalau misalkan Nulis Itu naik atas panggung Ngomong selama 6 jam Gak bohong gue Itu terkenal sekali pada zamannya itu Jadi dia kadang-kadang gak tau Mau ngomongin apa Datang ke komedi club Ada koran gak? Nyam koran dong Dua jam baca koran Nyari lucunya dimana Kadang lucu, kadang enggak Total 6 jam Abis itu bubar Tapi setelah itu Di hafal Yang kena tuh nempel di kepala Diulang lagi Mongol juga kayak gitu Mongol bilang dia gak pernah nulis Tapi semua yang kenal Mongol tau Mongol tuh selalu ngetes materi Ketika lagi nongkrong Jadi kita lagi nongkrong Mongol tiba-tiba cerita sesuatu Kita ketawa Mongol bawain di atas panggung Terus kita bilang Itu sih yang waktu itu Dia dibahas sama kita Si Allah ternyata lagi ngetes joke sama kita Mongol gak pernah nulis secara Secara Harafiah Tapi dia ngonsep di kepalanya dia Soalnya juga kayak gitu Soalnya gak pernah Bener-bener ditulis tangan Tapi semua ada di kepalanya dia Dan dihafalkan berulang-ulang Nah jadi yang dianggap spontan Sebenernya gak bener-bener spontan Udah tersiapkan sebelumnya Tapi Kalaupun mau spontan Selama masih bisa Apa namanya Mengungkapkan keresahannya Pengalamannya Pengamatannya Dan original Itu hitungannya stand-up Siapa yang seperti itu? Konon Lenny Bruce Yang pertama kali menggunakan Komedi sebagai bentuk Social commentary Jadi jawabannya adalah Bisa Selama masih sesuai dengan Kaede stand-up comedy Karena karya stand-up comedy Tidak mengharuskan Menulis Tapi memang kebanyakan Nulis Karena sebenarnya Semuanya dikonsep Gitu konobinya Oke Untuk yang masih punya Pertanyaan tentang stand-up comedy Dan gak kejawab di video ini Silahkan masuk ke Pecahkan.com Karena besar kemungkinan Jawabannya sudah ada Di sana semua Terima kasih banyak semuanya Bye-bye